Kondisi tersebut juga terkenal dengan istilah food coma, biasanya terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan dalam porsi besar atau berkalori tinggi. Tidur setelah makan merupakan kebiasaan yang gak baik untuk tubuh kita, jadi setelah makan diharuskan memberikan jeda jam untuk langsung tidur. Namun, fakta atau mitos jika setelah makan kemudian tidur akan membuat tubuh kita jadi gemuk? Yuk kita cari tahu jawabannya! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Setelah makan, kebanyakan orang langsung tidur karena rasa mengantuk. Kondisi tersebut juga terkenal dengan istilah food coma, biasanya terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan dalam porsi besar atau berkalori tinggi. Mitos atau fakta, tidur sehabis makan bisa membuat gemuk? Jawaban dari penyataan tersebut merupakan mitos, tidur setelah makan bisa membuat gemuk jika kita sering mengonsumsi makanan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan. Serta, nggak pernah berolahraga. Jika setidaknya berolahraga seminggu dua kali dan disiplin melakukan pola makan sehat, maka tidur setelah makan nggak akan jadi masalah badan menggemuk. Faktor genetika dan kesehatan yang juga memengaruhi. Berdasarkan Very Well Health, alasan kenapa setelah makan nggak boleh langsung tidur karena mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan bisa memicu asam lambung naik dan risiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan, jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2-4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti camilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1-2 jam. Semakin berat jenis makanan yang dikonsumsi, misalkan steak atau makanan cepat saji, proses pencernaan makanan butuh waktu lebih lama. Hal yang paling penting, perhatikan jenis pilihan asupan sehat yang masuk ke tubuh. Berikan jeda antara waktu makan dan tidur sekitar 2-4 jam agar nggak menimbulkan masalah kesehatan. Aktif bergerak dan rutin olahraga setidak kedua minggu sekali. Nah, itulah jawaban dari penyataan fakta atau mitos tidur setelah makan bisa membuat tubuh gemuk berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu daftar makanan enak yang baik untuk kesehatan. Setiap orang menginginkan tubuh yang sehat dan berharap dijauhkan dari penyakit. Untuk mendapatkan tubuh sehat dan bugar, kita perlu memperhatikan asupan makanan kita dan didorong dengan pola hidup yang sehat. Yap, dengan rajin olahraga dan menerapkan kebiasaan baik untuk tubuh membantu kita panjang umur. Panjang umur yang dimaksud adalah tubuh dijauhkan dari penyakit dan segar bugar. Namun, faktor makanan juga berpengaruh loh. Yap, ada beberapa makanan yang dipercaya membuat panjang umur dan bantu mencegah penyakit. Apa saja ya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ikan yang tinggi omega 3 Makanan dengan omega 3 yang tinggi baik untuk tubuh dan bisa melindungi jantung hingga otak. Selain itu, asam lemak omega 3 adalah jenis lemak tajenu yang baik untuk mengurangi peradangan di tubuh. Jika terjadi peradangan pada tubuh, bisa beresiko menyebabkan penyakit jantung dan struk. Sehingga, asam lemak omega 3 bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan struk. Makanan yang tinggi omega 3 seperti ikan salmon, tuna, makrel, herring, dan trot. Kacang-kacangan Mengemil boleh saja kok, kids. Namun, cemilan yang baik untuk tubuh salah satunya kacang-kacangan. Taukah kamu beberapa kacang-kacangan memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi? Berdasarkan penelitian New England of Medicine, orang yang mengonsumsi sekurang-kurangnya 1 oz kacang-kacangan setiap hari memiliki resiko 20% lebih rendah terkena penyakit kanker, jantung, dan masalah pernafasan. Kacang yang tinggi kandungan asam lemak omega 3-nya adalah kacang mete, kenari, almon, dan alnut. Bahkan, mereka yang mengonsumsi kacang 2 hingga 4 kali seminggu memiliki 13% lebih tinggi kesempatan untuk berumur panjang. Buah dan sayur warna merah, kuning, oranye, dan hijau Gak suka sayuran atau buah? Sebaiknya diubah ya. Taukah kamu makanan berwarna merah, kuning, dan oranye yang bisa menyehatkan jantung? Beberapa contohnya seperti wortel, ubi jalar, paprika, dan tomat yang mengandung karotenoid, serat, dan vitamin. Sayuran hijau seperti bayam, kale, pokcoy, dan blokoli juga bisa mengandung banyak vitamin dan mineral yang baik untuk jantung. Gandum Meskipun karbohidrat dikenal memiliki efek buruk bagi kesehatan, ternyata penelitian menunjukkan bahwa gandum utuh bukan merupakan karbohidrat olahan seperti roti putih dan nasi putih. Dengan demikian, gandum utuh bermanfaat untuk mengurangi resiko kanker, diabetes tipe 2, penyakit jantung, obesitas, hingga gangguan pernafasan. Studi menemukan bahwa orang yang mengonsumsi 7 porsi gandum utuh per hari jauh lebih kecil kemungkinan mengalami berbagai penyakit. Bahkan dengan hanya mengonsumsi 1 hingga 2 porsi gandum utuh sehari juga memiliki manfaat yang serupa. Edamame Seperti oat, edamame juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Edamame mengandung serat dan antioksidan. Kandungan inilah yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Nah, itu dia beberapa makanan enak yang sehat dan bisa menjaga kesehatan jantung dan organ tubuh lain. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.